Hai koprens, pada soal ini kita mengetahui fx sama dengan cos x dibagi 1 dikurangin cos x Jika f aksan adalah turunan pertama f, maka tentukan nilai f aksan v per 3 Nilai v jika kita ubah ke derajat itu sama dengan 180 derajat Maka kita akan mencari nilai f aksan 60 derajat Nah, misal kita mempunyai fungsi fx sama dengan ux dibagi vx Maka untuk turunan fx atau f aksan x itu sama dengan u aksan x dikali px Dikurang p aksan x dikali ux dibagi tx kuadrat Pada soal kita memiliki fx sama dengan cos x dibagi 1 dikurang cos x Maka uxnya adalah cos x sedangkan pxnya adalah 1 dikurang cos x Nah, disini kita menggunakan rumus untuk turunan dari cos x itu Terhadap x itu sama dengan negatif sin x Dan untuk turunan dari k terhadap x itu sama dengan 0 Maka didapat untuk turunan ux adalah u aksan x sama dengan negatif sin x Sedangkan untuk turunan px adalah p aksan x Yakni sama dengan sin x Nah, untuk f aksan x Turunan pertama dari f Yakni sama dengan negatif sin x dikali cos x Dikurang sin x dikali 1 dikurang cos x Dibagi 1 dikurang cos x kuadrat Maka kita kali negatif sin x dikali cos x Kemudian negatif sin x dikali 1 Kemudian negatif sin x dikali negatif cos x Hasilnya adalah negatif sin x cos x dikurang sin x ditambah sin x cos x Dibagi 1 dikurang cos x kuadrat Dapat kita coret yakni habis Negatif sin x cos x ditambah sin x cos x itu sama dengan 0 Maka bersisa f aksan x sama dengan negatif sin x dibagi 1 dikurang cos x kuadrat Maka untuk nilai dari f aksan 60 derajat F aksan 60 derajat Kita substitusi atau kita ganti nilai x pada sin x Per 1 dikurang cos x kuadrat itu sama dengan 60 derajat Didapat sin 60 derajat dibagi 1 dikurang cos 60 derajat berpangkat 2 Nah kita ketahui nilai dari sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3 Sedangkan untuk cos 60 derajat adalah 1 per 2 Maka didapat nilai yakni sama dengan Negatif 1 per 2 akar 3 Dibagi 1 per 2 kuadrat Maka kita dapatkan hasil Negatif 1 per 2 akar 3 Dibagi 1 per 4 Itu sama dengan Nah disini Kita mendapatkan pembagian bersusun Maka dapat kita kali 4 Kita kali teratas Kemudian 2 kita kali 1 Maka didapat negatif 4 akar 3 Dibagi 2 dikali 1 Yakni sama dengan Kita dapat coret 4 dibagi 2 bersisa 2 Maka hasilnya adalah negatif 2 akar 3 Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya